Wow ini saya paling berbahagia dan bersyukur karena saya dipercayakan oleh Pak Gem untuk menutup tahun ini dengan firman. Luar biasa dan saya mewakili pengembalaan GB Pantai Mutiara di tempat ini mengucapkan selamat natal dan tahun baru bagi yang belum. Belum kami ucapkan selamat natal dan tahun baru. Hari ini saya mewakili semua dan tentunya saya pribadi juga mewakili berkata kepada saudara-saudara selamat natal dan menuju tahun baru. Amin. Amin ya. Dan saya juga bersyukur hari ini mama saya selalu temenin. Wah mama yang luar biasa. Thank you mam. Beri kekuatan ke saya loh. Dan anak dan istri saya yang selalu mendukung. Tiap kali saya mau korba mereka yang selalu lebih sibuk dari saya. Thank you. Bagam tentunya luar biasa Bagam telah memberikan kepercayaan. Oke dan benar-benar hari ini adalah hari yang sungguh-sungguh pas ya saudara-saudara ya. Benar gak? Akhir tahun 2018 kita bicarakan tentang apa? Miracle. Wow. Muzizat. Ayo katakan muzizat. Keren kan? Miracle. Muzizat. Di akhir tahun ini kita berbicara muzizat berarti apa? Kita tahu di tahun depan banyak muzizat-muzizat besar kita akan lihat. Amin. Bener gak? Bener gak saudara-saudara? Dan kita tahu bahwa di tahun 2018 banyak yang mengalami muzizat besar. Bener gak? Nah. Saya bertanya kepada saudara-saudara di tempat ini siapa yang tahun 2018 mengalami muzizat? Ayo. Wow. 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 Saya yakin saudara-saudara semua pasti mengalami muzizat. Muzizat yang pernah saudara-saudara mengalami di tahun 2018 seperti apa saudara-saudara? Yang sakit disembuhkan ada di tempat ini? Wow. Yang diberkati hidupnya? Wow. Yang ada perdamaian di dalam keluarga, rumah tangga, wow luar biasa. Berarti itu muzizat besar yang terjadi dalam hidup kita. Tapi gini loh saudara-saudara ada satu hal yang patut kita ketahui tentang muzizat itu sendiri ya. Mujizat itu sering banget terjadi di dalam kehidupan kita. Sebenarnya saya baru renungkan hari ini, saya baru dapat doang katakan ini. Sebenarnya muzizat itu yang besar juga di dalam hidup kita adalah apa saudara-saudara? Di saat kita sehat loh. Itu udah muzizat besar sebenarnya dalam hidup kita. Ya. Memang kelihatannya wow kalau orang sakit disem. Bukan. Benar gak? Wow kalau orang yang banyak hutang diberikan. Tuhan bisa lunaskan. Dengan muzizat yang lain. Wah lu lebih luar biasa. Kalau orang yang urus rumah tangga yang kacau balau, Tuhan satukan. Itu menjadi luar biasa. Tetapi sadarkan saudara-saudara bahwa sebenarnya muzizat besar juga apa di saat saudara sehat loh. Saya berapa hari ini mengalami badan yang benar-benar gak fit nih. Oke saya berdoa Tuhan. Tuhan Allah kudus kuatin saya. Saya benar-benar tiga hari ini aduh rasanya gak enak. Padahal cuman gimana ya. Badan rasanya gak enak dikit aja udah gak enak banget. Bayangin keseharian saudara-saudara. Yang sehat, yang masih bisa melakukan aktivitas, yang lolos daripada penyakit-penyakit yang ada. Sebenarnya saya katakan lolos kenapa saudara-saudara? Karena sebenarnya di dalam kehidupan kita sangat memungkinkan kita untuk mengalami masalah. Benar gak? Makan aja kita makan di rumah bisa lu tiba-tiba mencret? Bisa. Dan saya yakin lah gak semua bisa menjaga kebersihan dengan baik. Bisa kita ngalami sakit. Tapi setiap kita makan kita doa. Katanya doa tadi saya bicara sama temen di depan. Pak gak apa-apa yang kolesterol kita doakan dalam nama Tuhan. Silah kolesterolnya. Janganlah cobayai Tuhan alamu. Ya tapi kalau saudara-saudara bayangkan gak? Kita bisa berjalan. Kita bisa melakukan aktivitas. Walaupun suami kita masih gak benar. Walaupun istri kita masih gak benar. Walaupun anak kita. Itu udah mujizat dalam hidup kita. Amin. Mujizat itu artinya gini loh saudara-saudara. Kejadian atau peristiwa ajaib. Yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Sebenarnya mujizat terjadi itu karena gini loh. Sebenarnya mujizat terjadi karena ada masalah. Ya. Masalah harapkan mujizat. Masalah mujizat. Masalah. Berarti gini. Pada dasarnya manusia itu adalah orang yang sering gagal. Atau sering melakukan hal-hal yang tidak tepat sasaran. Misalkan kita sakit nih. Ya dong. Kita sakit kan karena apa? Kan pasti ada faktor X-nya. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin biasanya kita mendengar kalau penyakit-penyakit berat itu terjadi karena orangnya kerjanya pekerja keras pagi, siang, malam. Lupa hari, lupa waktu. Makanya ada dulu orang pepatah, orang Medan kali ya. Dikatakan gini. Waktu muda pagi kerja keras. Waktu muda kerja keras. Dapat duit. Habis tua, duitnya dikembalikan untuk rumah sakit. Akhirnya udah capek-capek akhirnya sakit. Nggak nikmati. Nggak tahu nak nikmati dokter dan lain-lain. Begitu juga kalau kita banyak hutang. Nggak mungkin tiba-tiba hutang tapi karena keinginan kita. Mungkin kita pengen beli mobil tapi nggak sanggup kita pinjam dan sebagainya. Mungkin usaha kita, nafsu kita talamkan semua besar-besaran. Sehingga ternyata ada masalah. Kita karena dia untungnya berapa berapa. Nah akibatnya akhirnya kita cari mujizat. Benar nggak? Saudara-saudara ya. Mungkin rumah tangga juga begitu. Mungkin rumah tangga karena pertama waktu pacaran nggak ngorok. Tiba-tiba kalau kawin ngorok jadi masalah. Mungkin pulang nggak di sapa. Terus jadi masalah. Satu bilang nyalain istri, istri nyalain suami. Anak nyalain orang tua, orang tua nyalain anak. Di saat itu, di saat bingung, udah kusut-kusut-kusut. Nggak ada tempat sasaran. Manusia berdoa minta mujizat. Ya kan? Nah itulah yang terjadi di dalam kehidupan setiap manusia yang ada di bumi. Bahkan sebelum saudara-saudara nggak kaget saya. Sampai jaman dulu aja tuh. Jaman Israel. Jaman, tahu ya semua ya. Jaman Israel. Bangsa Israel keluar dari Tadam Mesir. Benar kan? Mereka berdoa Tuhan, tolonglah kami. Tuhan kirim Musa. Blas, datang. Untuk apa? Menyelamatkan. Cara menyelamatin apa? Kasih mujizat-mujizat. Ya, kita tahu ya 12, 10 tulah. 12 tulah atau 10 ya? 10 tulah. Wah, mujizat terjadi bangsa Israel diselamatkan. Terus mulai dari belah laut. Mujizat besar loh saudara-saudara. Ya kan? Benar nggak? Mujizat besar terjadi. Karena Tuhan baik. Dari sisi Tuhan, Tuhan baik sekali saudara-saudara. Ingin apa? Ingin menyelamatkan manusia dengan cara yang ajaib. Tapi keseringan terjadi mujizat jadinya apa? Keseringan terjadi mujizat dalam hidup kita, kalau kita nggak merasa bersyukur, jadinya apa? Bangsa Israel malah semua yang keluar, yang orang lamanya, zaman oldnya itu, musnah. Nggak bisa melihat tanah perjanjian. Padahal mujizat tertiap hari. Pemberontakan demi pemberontakan dilakukan. Kenapa? Mereka hanya nunggu mujizat. Nggak gak saudara-saudara? Artinya apa saudara-saudara? Artinya kalau mujizat itu sebenarnya adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Tapi dasar manusia kan? Kalau sekali dapat mujizat, pengen dapat mujizat lah. Gih. Lagi. Lagi. Iya kan? Ada banyak, ada juga beberapa dari orang yang disembuhkan dari sakit bertobat cari Tuhan. Itu saya bilang luar biasa. Tapi ada beberapa yang menerima mujizat dari Tuhan, tapi yaudah. Besok ya biasa lagi, karena udah sembuh. Nanti kalau sakit lagi, doa lagi, mujizat lagi. Banyak juga yang mengalaminya. Makanya kenapa? Mujizat itu luar biasa. Mujizat besar terus terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan. Tapi mujizat, kembali saya katakan bahwa mujizat sebenarnya tidak bisa membuat hidup Anda menjadi lebih lagi baik kalau Anda tidak melihat satu mujizat lagi, yaitu mujizat yang terbesar. Makanya gereja kita luar biasa. Saya bilang tahun, akhir tahun pagem mujizat terbesar ya. Diberikan pada gereja kita, Tuhan memberikan visi yang luar biasa kepada pembalah kita. Mujizat terbesar itu apa? Mujizat terbesar itu adalah keselamatan. Nah, saya kembali lagi tanyakan. Keselamatan pernah sih pada doa Tuhan? Aku berdoa padamu, jadikan dan nanti saya hidup kekal. Tiap hari rengek sama Tuhan. Seperti Anda meminta pada saat Anda sakit gimana? Pada saat Anda banyak utang? Pada saat Anda kesel dengan istri? Eh, dengan suami? Gak boleh, istri-istri saya ketemu. Kayaknya ada masalah. Gak, gak damai. Ya kan? Sebesar apa ternyata yang grites ini, malah jadi abu-abu. Abu-abu. Gak jelas. Karena itu gak populer. Bener gak? Populer gak? Enggak. Waktu saat sembuh, kita percaya sama Tuhan. Adalah Tuhan penyembuh. Bener gak? Jadi kalau ada masalah apapun, kita cari Tuhan. Tuhan penyembuh. Tapi kita gak tahu ada satu bonus yang besar. Tuhan tujuannya memberikan engkau kesembuhan supaya engkau melihat hal yang lebih besar. Banyak orang-orang atau manusia atau orang-orang di luar sana, disini sih gak ada. Melihat bahwa mujizat dari Tuhan itu adalah hal-hal yang kelihatan di mata. Saya boleh katakan kepada saudara-saudara gini loh. Walaupun saudara disembuhkan seratus lima puluh kali atau saudara miskin diperkaya-kaya miskin lagi diperkaya. Ujung-ujungnya saudara akan lewatin bumi ini loh. Begitu orang udah selesai dari bumi ini. Bye-bye. Apakah keselamatan itu dalam diri kalian? Di dalam diri kita? Di dalam diri saya? Apakah itu yang pernah kita klaim kepada Tuhan? Bahwa Tuhan keselamatan ini yang saya cari the greatest kemujizat terbesar di alam ini. Nah kadang-kadang kita sebagai manusia tidak pernah mengetahui atau menyadari berapa pentingnya muzizat terbesar itu. Kadang-kadang orang sakit habis sakit doain sembuh. Besoknya sakit gak doain sembuh marah sama Tuhan. Jadi ke Tuhan itu sepertinya Tuhan dokter spesialis yang gratis. Banyak orang berpikir begitu loh. Bukankah di saat kita sakit disembuhkan besok kita bisa sakit lagi? Bener gak? Ada yang kekalkah? Walaupun Anda tidak sakit lagi tapi ada yang kekalkah? Anda tetap akan kembali ke rumah Bapak. Makanya hari ini kita harus belajar satu hal yang luar biasa. Ini ada hubungannya dengan Natal lah pasti saudara. Kenapa? Karena kelahiran Tuhan ini yang benar-benar harus menentukan nih pilihan kita pengertian kita. Memang Tuhan datang ke bumi ini untuk menyelamatkan yang hilangkan untuk memberikan hidupnya hidup yang kalau waktu Tuhan datang ke bumi ini saat dia menyembuhkan orang saya sebenarnya memberikan pengetahuan betapa besarnya Tuhan itu. Makanya di dalam Yohanes 3 15 dan 16 justru Tuhan selalu ini firman ini sungguh luar biasa kalau kita renungkan saudara-saudara tapi jangan jadi firman yang oh kalau ini firman udah biasa. Tapi ini sebenarnya ini yang inti daripada kedatangan Tuhan. Kelahiran Tuhan di bumi ini. Dikatakan Yohanes 3 15 dan 16 supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroreh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi kalau pandangan Anda terhadap muzizat itu adalah karena hal-hal duniawi saudara-saudara gak menangkap hal-hal surgawi hal-hal kekekalan saudara-saudara gak akan nangkap. Benar gak? Berarti jika Tuhan Yesus ada satu-satunya juruselamat bagi manusia pertanyaan saya kepada saudara percayakah saudara-saudara bahwa berita kelahiran Yesus adalah sukacita yang luar biasa siapa sih yang begitu excited menangkap natal atau kelahiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Banyak orang yang percaya kepada keselamatan banyak keselamatan itu benar-benar satu hal yang sering diperdebatkan ada yang bilang sekali selamat tetap selamat ada yang bilang selamat keselamatan itu ada sesuatu yang harus dibayar harus ini dulu baru selamat ada yang katakan keselamatan itu lah kalau kita kita menerima keselamatan itu otomatis keselamatan itulah yang mempengaruhi kita karena kita ngerti kita orang yang selamat ada hal yang harus membuat kita itu tahu bahwa kita yang ada orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan benar gak kalau kedatangan Tuhan Yesus hanya untuk menyelamatkan kita terus kita itu gak ada perubahan buat apa gereja setiap minggu harus ada kotba buat apa firman-firman Tuhan sudah diberikan kepada saudara-saudara jadi saya percaya sekali saudara-saudara kalau kita kita ngaku kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan tapi kita gak pernah mengklaim keselamatan selalu berkata Tuhan terima kasih atau memberikan keselamatan kepada saya atau kita gak pernah mengerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan satu-satu yang memberikan kehidupan kekal kepada kita kita pasti berpikir hanya di atas saja atas saja itu apa ya tentang kesembuhan tentang berkat keuangan ketidak dengan hubungan itu saja kita terus bener gak saudara-saudara nah next sekarang kita harus tahu tentang keselamatan itu apa saudara-saudara ini ada berita next yang luar biasa nah saya katakan dalam firman greatest miracle Lukas 2 11 dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat juru selamat yaitu Kristus Yesus di kota Daud artinya saya katakan hari ini nih hari ini telah lahir bagimu juru selamat berarti kalau anda mengerti firman ini anda menangkap ada seorang juru selamat yang lahir bagi kita juru selamat berarti kita menerima keselamatan itu bener gak saudara-saudara tentunya keselamatan itu harus ada kalau orang yang menerima makanya kenapa jadi perdebatan di dalam keselamatan ini karena orang hanya perdebatkan soal kata keselamatannya tapi apa sih makna keselamatan di dalam hidup kita gitu ya seperti pernah sering diilustrasikan kita adalah orang miskin orang miskin orang yang kita orang miskin lah di bumi ini kita orang miskin tiba-tiba ada orang kaya orang konglomerat orang yang kaya menerima kita menyelamatkan kita nih kita kita makan di tong-tong ya saudara-saudara ya terus ada orang kaya nih konglomerat lewat ih dia rahui kamu lagi makan apa lagi ambil ambil barang sampah nih contoh itu dia selamatkan kita dia bawa kita oh gak ikut saya aja naik pertama naik mobilnya yang paling mewah mungkin 200 meter ya panjang mobilnya keren banget ini orang kaya Tuhan ya kan 200 meter kok duduknya gak keliatan Tuhan kamu dimana tapi badan kita kotor dia terima loh masuk mobil kita loh tapi itu dibawa ke dalam satu rumah yang besar istana mungkin cari Tuhan whatsapp dulu Tuhan kau dimana aku di blok C belok kiri kanan terus kamu ketemu itu air terjun terus kamu masuk lagi rumah ada air terjun karena rumah orang kaya terus apa yang terjadi kalau kita yang menerima keselamatan itu yang menerima kasih karunia yang gratis itu dipanggil terus gini di dalam rumah kita cari tong sampah tong sampah mana ya kalau makan sisa makanan gitu sodara-sodara terus kita gak mau ganti baju kita enggak loh sodara-sodara kalau sodara-sodara mengerti Tuhan datang ke bumi cuma hanya untuk menyembuhkan sakit sodara kalau hanya memberikan sodara berkat melimpah hanya ini hanya membuat hubungan sodara menjadi lebih baik itu gak menyelamatkan apa-apa loh sodara banyak tempat lain bisa tapi yang gak ada itu yang harus sodara pahami makanya sodara duduk disini makanya sodara kenal Tuhan karena kenapa melalui dia lah kita menuju ke hidupan yang abadi kehidupan yang kekal apalagi sodara-sodara kita udah tua loh saya udah gocap loh mungkin 20 tahun lagi gak tau Tuhan mau panggil kenapa kalau orang saya tahu saya tanyakan ya sodara-sodara kalau sodara mulai sakit apakah sodara langsung repot gak cari Tuhan cari Tuhan cari gemba cari pendeta doain 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 kenapa takut mati padahal bilang saya udah selamat kalau ketemu Tuhan kenapa terjadi itu karena sodara kita gak ngerti bahwa sebenarnya apapun yang terjadilah Tuhan sakit cik gak apa-apa tapi saya tetap didoakan gak apa-apa itulah arti dari kebesaran Tuhan itu gak sia-sia Tuhan datang ke bumi ini sampai dia mati untuk menyelamatkan kita ya kalau kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita kalau kita adalah orang yang menerima greatest miracle gak akan bosan-bosan saya katakan pasti ada perubahan di dalam hidup saudara-saudara kita setuju ya saudara-saudara kenapa karena di dalam Filipi 2 ayat 12 dikatakan gini ingat loh saudara ini perintah Tuhan ini firman Tuhan yang luar biasa hai saudara-saudaraku yang kekasih nah ini nah dibuka ya yuk kita baca sama-sama satu dua tiga kamu senantiasa taat karena itu dengan takut dengan takut dan gentar bukan saya seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak dahadir kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar saya di kata-kata keselamatan itu sih banyak banyak hal yang ini ya yang yang berbeda-beda pandangan benar-benar berbeda tapi saya percayalah ini the best lah the bestnya kenapa keselamatan yang kita terima dari Tuhan mengubahkan kita benar-benar harus berubah kita pasti berubah kalau kita yang menerima keselamatan dengan sungguh-sungguh kalau kita menerima keselamatan dengan sungguh yakin deh kita pasti berubah hidup kita amin ayo beri kemuliaan buat Tuhan dulu deh keselamatan dipastikan dalam diri seorang duduk gini kalau anda menerima keselamatan maka otomatis ada perubahan yang baik di dalam hidup saudara itu baru anda terima keselamatan sorry makanya kenapa orang-orang kita-kita ini yang sudah diselamatkan tapi pikiran kita masih tetap tinggal yang lama bahkan lebih buruk saya gak yakin dia menerima keselamatan kecaya deh saya gak yakin mereka menerima keselamatan next nah kalau kita adalah orang yang diselamatkan pasti ada perubahan pertama adalah apa perubahan pola pikir kita benar gak saya dari kecil sebelum kenal Tuhan sebelum kenal Pak Wijaya pola pikir saya beda saya harus menang dong apa-apa kita harus menang diajarin orang tua loh eh orang tua enggak orang tua yang lain guru lah lu kalau dihajar lu balas maka ada istilah di dalam dunia gampang kan lu jual lu jual beli lu baik sama gua gua lebih baik sama lu tapi lu jahat sama gua gua segeribu kali lebih jahat dari lu woy populer 11 luar biasa itu benar itu pola pikir yang sudah tertanam laki-laki harus menjadi yang paling di apa paling utama kepala yang lain gak boleh nurut istilah dikepret pola pikir itu terus tertanam adat-adat istiadat begitu banyak daripada anak-anak Kristen yang masih takut setan banyak yang salah jalan dikit gua lagi suai nih hari ini yaitu banyak yang masih percaya kepada tahayul ngkong gua nih peti matinya miring nih makanya gua sial banget masih percaya melangkahi mayat kena kutuk berapa banyak anak muda masih mikir tanggal 13 gimana kenapa sial banget gua ya gini ya banyak hal pola pikir saudara-saudara kalau kita orang-orang yang menerima keselamatan pola pikir kita pasti berubah percaya deh kita gini loh banyak sekarang anak-anak Tuhan yang kalau kita kelihatan dari orang usaha kelihatan ada beberapa kesaksiannya kita lewatin selama satu tahun sampai sekarang kesaksian dulu kalau hutang sehari gak dibayar ngamuk bosnya nih tapi sekarang ya gak apa-apa mungkin dia lagi masalah itu beda loh orang yang punya pengalaman hidup berbeda dulu kerjaan kita minjem 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 aja judul nama kita si peminjam tapi sekarang bisa memberi loh punya pola pikir dulu kerjaan kita ngeluh aja anak kita emang gak ketulung anak gue udah bandel udah hampis lah gue tapi sekarang pola pikir dia pasti bisa berubah pola pikir kita perubahan pola pikir kita adalah tanda orang yang menerima keselamatan dari Tuhan amin ya kan saudara-saudara kita yang sombong orang kaya ada sombongnya orang kaya orang gak ada duit juga ada sombongnya orang udah ada duit suami ada sombongnya suami istri juga ada sombongnya istri orang sakit pun bisa sombong bisa sombong juga karena kesombongan sudah merajar era tapi kalau saudara-saudara yang menerima keselamatan pola pikir saudara berubah makanya saya ulangin aja saya kalau pergi naik mobil anak saya Desi yang paling saya gregetan tapi saya seneng kenapa? tiap kali mobil salib saya saya mau kejar tapi udah gak ya Desi selama ini udah 3 bulan ini ya memang saya jujur dong kenalikan diri tiap kali sleep ini orang kenapa nih? pi jangan pi udah pi kenapa? dia mau ke toilet kali adem adem pola pikir berubah makanya kadang-kadang kalau saudara-saudara ketemu teman-teman di tempat ini yang manyon jangan dia belagu banget ya gini-gini jangan loh saudara-saudara apakah dia masih dia sakit perut atau dia lagi ada masalah saudara bisa tanyakan kalau pola pikir kita selalu positif positif apa sih yang gak bisa lebih baik? ya Bu Hacen ya pergi ke apa? karena peluk-peluk suami dapat ini mutiara karena kita harus punya pola pikir suami pulang tahu suami macam-macam kita baik supaya suami itu berubah jangan itu tambah musuhin istri pulang lagi duduk santai jangan kita ngomongin lu gak siapin sayur apa-apa tapi kita sadari dia mungkin baru selesai istirahat ya kalau kita mulai berubah pola pikir kita yang positif kita baru tahu inilah kita yang anak-anak yang menerima keselamatan amin amin dan harus ada apa saudara-saudara perubahan gaya hidup saudara-saudara orang yang telah menerima keselamatan next nah ini keren gak 40 tahun tidak pernah melihat orang ini berpelukan tahun ini kita melihat orang ini sering berpelukan satu kecil satu pendek sampai dia manjat Pak Terry itu ada ada ini ada kursi gak dia manjat ya demi memeluk seorang goliat suaranya besar gak kalau saudara-saudara orang yang diselamatkan pasti saudara-saudara berubah di dalam pola hidup saudara-saudara terutama yang emosional saudara tiba-tiba sabar Pak Gem kesaksian bagaimana dia dulu emosional sama Pak Gem semuanya dulu orang emosional kita diciptakan untuk emosional bener gak kayaknya kita diciptakan untuk emosional tapi justru gini loh ada yang berbeda setelah keselamatan masuk kita terima Tuhan aku menerima engkau dengan sungguh-sungguh dan aku percaya pada firmanmu aku berubah loh gak ada di dunia janjikan kalau kamu kamu punya gaya hidup gaya hidup utamakan orang lain gak ada saudara-saudara gak ada hidup utamakan dirimu dulu hidup utamakan tempatmu dulu yang terbaik baru orang lain kalau kita mulai mempunyai gaya hidup yang berubah orang lain akan mengenal Tuhan lebih banyak kalau anda menerima keselamatan itu berarti anda mempunyai perubahan dalam gaya hidup saudara-saudara jadi saya berharap kalau saudara-saudara mengerti firman ini begitu keluar semuanya senyum kalau ada yang ngambek ada yang muka yang monyong balik kamu ada problem saya bisa bantu luar biasa ini gaya hidup orang-orang yang punya keselamatan mempunyai Kristus juru selamat itu lahir dalam hidup kita kita mempunyai gaya hidup yang berbeda banyak hal yang harusnya kita menang di dalam di dalam gereja gereja GBI Pantai Mutiara dan Hariston banyak hal yang seharusnya kita perjuangkan kita menang tapi kita gak pernah mencari kemenangan gembala seru ajarkan apa bukan itu bukan kemenangan kita cari tapi kedamaian itu yang harus kita tanamkan gaya hidupnya berubah kadang-kadang ada masalah kita semua emosi ada yang hantam ada yang humble tapi ujung-ujung bakal bilang udah ini bukan persoalannya persoalannya adalah kita diuji untuk lebih dewasa wow di gereja ini itulah yang diinginkan Tuhan berubah beda amin saudara-saudara ya kita harus mempunyai gaya hidup yang orang-orang yang kurang sopan ayo jadi lebih sopan jangan orang gak sopan ikutin dunia lu gak sopan gue lebih gak sopan tapi ini lu gak sopan gue paling sopan saya diingatkan tadi pagi saya panggil satu orang kok dia gak liat halo kok dia gak liat terus saya marah enggak loh kalau saya punya gaya hidup itu kok dia gak mau liat dia buang muka dia buang luda dia buang apapun kalau dia buang duit saya ambil dia buang apapun saya terpanggil kenapa saya gak melakukan buat dia tapi saya gaya hidup saya begitu saya gak gampang tersinggung orang buang muka tetangga liat buang muka terus menyanyi lagu rohani ya saudara-saudara ya kalau saudara-saudara merasa saudara yang paling dewasa saudara yang paling baik ngalah itulah gaya hidup anak Tuhan anak yang utamakan hobi gaya hidup wow hobi gue harus Tuhan nomor dua kalau saudara gak berubah gaya hidupnya saya bilang anda belum menerima keselamatan hobi gue harus ini dulu kalau gue enggak enggak bisa ini hobi gue udah terumah gue dari kecil udah lakonin dari kecil lakonin ya udah berhenti lah dari kecil udah bosan kali baru mulai ke Tuhan lah kalau terima masa gak berubah ya saudara-saudara ya saya bersyukur di gereja ini banyak sekali orang-orang yang saya lihat ya dari hobi ini berubah jadi hobi cari Tuhan dari hobi dari kebiasaan gaya hidup yang suka-suka berubah 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 dan terutama gaya hidup apa gaya hidup percaya pada Tuhan kerja 24 jam 36 jam gak mau tidur demi sesuap nasi demi segenggam berlian saudara-saudara percayalah setelah saudara sukses dokternya yang sukses dokter muda seneng dengan saudara datang Indonesia kalau datang ke Pineng udah kayak mal ramean rumah sakit daripada mal orang datang semua cari dokter percayalah kasih waktu buat Tuhan kalau orang yang diselamatkan tahu prioritas di dalam hidupnya amin next dan menjadi teladan saudara-saudara menjadi teladan itu adalah kalau di dalam gereja kita cocok sekali kita adalah anak-anak terang saudara-saudara mari kita lihat di Matthew 5 16 saya kembali lagi ke dalam visi dari gereja kita ya terus ingat kembali kita akan ulang supaya kita tahu ini semua lengkap sudah lengkap demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu di surga amin amin jadilah terang jangan jadi api ya ngebakar orang terang 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 kasih jangan jadi api terang dia datang pokoknya dia datang satu kelompok itu hancur aja berantem kebakar emosinya kebakar jadilah terang sebagai contoh saudara-saudara setiap minggu setiap saat anda datang ke dalam rumah Tuhan tujuannya adalah supaya anda menjadi orang-orang yang menjadi teladan buat banyak orang ya saudara-saudara percaya gak kalau soal baik teman-teman kita di seberang sana sini itu lebih baik dari kita percaya gak ada sih yang baik tapi kalau dibandingkan dengan kebaikan kita paling kalah kalau ini saya bilang yuk bersaing berbuat hal-hal yang menjadi teladan buat banyak orang orang tua jadilah teladan buat anak-anakmu dan dan anak-anak jadilah teladan buat orang tuamu dan terutama di tempat ini para hamba-hamba Tuhan pelayan-pelayan Tuhan jadi teladan jadi contoh bener gak kalau kita orang yang menerima keselamatan hidup kita udah pasti berubah begitu pikiran kita pola pikir kita berubah begitu pola hidup kita berubah kita bisa menjadi teladan berapa banyak termasuk saya orang yang menjerumuskan orang saya harus belajar menjadi teladan saya bilang saya gak sempurna mungkin saudara-saudara saya agak manyun tapi jujur lah saudara saya sakit perut bener jangan saudara wah pak hui ku gak manyun banget mukanya gak saya sakit perut atau saya buru-buru bukannya saya gak mau melihat saudara-saudara karena ada urusan lain tapi gini harus tetap jadi teladan kita harus jadi contoh jangan di gereja aja kita banyak ilustrasi kemarin saya kaget melihat anak umur 14 tahun bilang sekolah Kristen 70% anak-anak 70% anak-anaknya gak percaya sama Tuhan kecewa dengan Tuhan ada beberapa saya gak bilang sekolah semua tapi saya beberapa dia katakan seperti itu ya karena kenapa orang tua gak jadi teladan kakak gak jadi teladan adik gak jadi teladan suami gak jadi teladan buat istri istri gak jadi teladan tapi saya boleh katakan kepada saudara-saudara kalau anda yang berubah anda sebagai istri sebagai suami sebagai anak layaknya anda dulu yang mulai itu karena anda menerima keselamatan amin dan menjadi murid benar-saudara kalau gak jadi murid gak ada yang membimbing saudara di dalam kerohanian saudara gak bisa melakukan apa-apa deh makanya jangan heran yang dulu saya katakan kalau saudara itu menjadi murid abadi oh bukan murid datang sebagai jemaat abadi ada yang 50 tahun ke gereja gak ada apa-apa saya firman Tuhan masih bingung kalau hanya itu yang saudara-saudara terima di dalam rumah Tuhan selama 20-30 tahun 40 tahun 50 tahun alangkah kasihannya saudara-saudara benar gak kalau saudara dimuridkan saudara tahu apa yang harus saudara tahu saudara tahu talenta saudara saudara tahu siapa saudara saudara tahu siapa Tuhan saudara jadi saya menganjurkan kepada semua jemaat di tempat ini saudara-saudaraku yang kekasih saudara harus dimuridkan pintu pertama untuk jadi seorang murid yaitu di LC LC namanya like community cool omsel di tempat ini namanya kalau saudara gak tertanam saudara akan selamanya begitu aja gak enak benar sebenarnya gak enak saudara-saudara percaya sama saya saudara tetap menjadi murid harus mempunyai guru harus kakak pembimbing bapak rohani harus mempunyai pembimbing rohani makanya saya ingatkan kepada seru daripada pelayan Tuhan di tempat ini gembala-gembala LC jadilah pembimbing yang baik supaya domba-dombamu teman-temanmu saudara-saudaramu bertumbuh di dalam kerohanian itulah orang yang menerima keselamatan dan yang terakhir saudara-saudara yaitu menjadi bagian dalam penuaian jiwa saudara-saudara lihat itu ada apa ada satu kemah ini awal mula kemah itu diwujudkan tapi dalam bentuk yang masih 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 tanpa tanpa arsitek arsiteknya tukang kue jadi bentuknya ini kecil ya kita dari kecil nanti saudara-saudara akan lihat berapa tahun lagi kitanya kecil kemahnya besar amin beri kemuliaan buat Tuhan saudara-saudara kalau saudara-saudara menerima keselamatan apakah hanya begini aja selalu jadi jemaat kalau saudara-saudara telah mengalami perubahan pikiran telah mengalami pola hidup gaya hidup saudara-saudara berubah dan saudara telah menjadi teladan mau belajar menjadi teladan dan saudara siap dimuridkan saudara akan masuk ke dalam penuaian jiwa karena perintah Tuhan jelas jadikanlah semua bangsa muridku sorry loh saudara-saudara yang tidak menangkap itu sebenarnya saudara sudah mengabaikan perintah Tuhan sebenarnya melalui saudara-saudara kalau saudara dibimbing dididik dengan baik banyak jiwa-jiwa yang telah bisa saudara selamatkan bayangin kalau tim disini di GB Pantai Muti ada 50 orang kalau setiap hari membawa jiwa satu orang baru 50 kalau saudara-saudara masuk satu juga 51 52 53 dan seterusnya kalau saudara tahu bahwa saudara ada orang yang menerima keselamatan Tuhan pasti saudara begitu excited kenapa karena berbicara surga itu bukan untuk diri kita sendiri surga-surga banyak orang kayak kita karena kita pebisnis ya kita pebisnis pikirannya gini nih gue usaha apa-apa yang penting gue maju dulu banyak loh surga aja jorok-jorokan loh supaya temen gak masuk surga banyak loh sorry loh saya katakan banyak rumah Tuhan kayak gitu mendingan sainganku jangan buka gereja buka klub gak apa-apa nanti gue selamatin orangnya banyak loh berapa banyak orang bersaing untuk masuk surga buset masuk surga bersaing sedih gak surga-surga masuk surga itu bersama-sama bergantikan tangan mau ajak orang yuk masuk surga yuk ya banyak sih orang yang punya kebiasaan gue kalau di rumah kayaknya gak mau rame pusing nah surga mau jadiin juga sama berarti cuma dia sama Tuhan doang berdua teganya surga-surga itu gak sesuai firman Tuhan bener ngapain Tuhan turun ke surga dari surga turun ke bumi cuma nyelamatin anda sendiri berapa banyak boleh-boleh pikir bahwa ke surga itu saya kalau perlu bersaing loh kalau perlu di ujung-ujung pintu masuk gue senggol dia jatuh kan sempit dia jatuh eh gue gak sengaja kaki gue senggol jatuh gue syukur gue masuk kalau saudara-saudara mulai mempunyai pola pikir yang salah tentang surga makanya saudara-saudara males untuk menuai orang pada saudara-saudara ingat loh bahwa kerajaan surga itu Tuhan mengharapkan seru umat ciptaannya masuk ke dalam kerajaan surga melalui apa? melalui tangan saudara kalau saudara-saudara menjadi bagian dari penuaian jiwa kita tahu bahwa gereja kita gereja kita mempunyai mimpi yang besar mimpi yang luar biasa besar yaitu apa? membangun kema perjanjian bagi segala bangsa sesuatu bisa terlibat kita mungkin sekarang ada seratus orang doang tapi lihat nanti Tuhan bikin pelipat gandaan jangan nanti surga-surga di tempat ini jadi penonton wih udah jadi ya tapi surga-surga belum bila berdoa doa saudara kita semua yang akan mewujudkan apakah kema perjanjian bagi segala bangsa untuk kuat gagah kita enggak kema perjanjian namanya juga kema perjanjian bagi segala bangsa dimana segala bangsa akan datang untuk menerima janji Tuhan wow beri kemuliaan buat Tuhan Tuhan inginkan gereja kita kalau surga-surga mau terlibat di dalam penuaian yuk masuk di dalam pelayanan mulai masuk di dalam pelayanan satu persatu itu surga-surga menerima keselamatan saya mengundang Welsinger saya akhiri dengan Matthew 5 E3 kalau surga-surga mau berbahagia inilah kuncinya surga-surga kalau surga-surga mau berbahagia saya bacakan surga-surga renungkan dengan baik surga-surga Matthew 5 E3 berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah artinya orang yang tidak sombong karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur berbahagialah orang yang remah lembut karena mereka akan memiliki bumi kalau Anda memiliki bumi jadilah orang yang remah lembut berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan berbahagialah orang yang murah hatinya Karena mereka akan beroleh kemurahan Berbahagialah orang yang suci hatinya Karena mereka akan melihat Allah Berbahagialah orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut anak-anak Allah Berbahagialah orang yang dianiaya Oleh sebab kebenaran Karena mereka lah mempunyai kerajaan surga Jadi kalau anda melakukan hal yang benar Anda dianiaya, berbahagialah Karena anda memiliki surga dalam hidupmu Berbahagialah kamu jika karena aku Kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu divitnakan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah Karena upamu besar di surga Sebab demikian juga telah dianiaya Nabi-nabi sebelum kamu Amin Mari kita bangkit di diri Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Terima kasih Terima kasih.